bertemu lagi ya channel saya Isky Chandra Emanuel dan di kali ini kita bakal membuat video soalnya udah lama ya udah 4 hari udah buat video terakhir yaitu kita monten vlog-vlog jalan kotak-kotak sekarang ini mengenai Honda motor kita lagi Honda GTR 150 dan ini kita bakal mengganti filter udaranya cara mengganti filter udaranya sebenarnya ini sih udah jadwal kita ganti soalnya ini udah tanggal 1 Agustus 2002 ya kalau gue sih ganti itu 3 bulan sekali ya jadi bulan 3 bulan yang lalu kita ganti itu ya nah ini kita ganti lagi sebenarnya itu kita ganti yang standaran aja yang merek biasa oke ketik video ini sampai selesai ini guys motornya ini udah kita cuci udah bersih juga oke cara menggantinya kita buka jok dulu nah ini dia ini kita buka ini yang kita buka ini obeng dulu ya obeng pakai obeng bunga kita buka dulu ini men ini kan ada ini kita buka bukannya hati-hati aku takut bautnya jatuh ke bawah nih bahaya juga kan oke kawan sebelum kita buka ini ada tanda perhatiannya ya ini nih perhatian jangan bersihkan filter air cleaner ganti sesuai jadwal service nah jadi kita ganti sesuai jadwal service motornya nah disini ada juga perhatian nih jangan menyimpan benda apapun di bawah jok kain lap kertas dan lain-lain yang dapat menutupi saluran udara bisa kelihatan nih jadi ini jangan ditutup pakai apa kain lap atau sebagainya kertas ini menyebabkan kalau ditutup saluran udaranya tentunya tertutup guys nggak bisa menyalurkan mesin dari mesinnya ya tapi gua udah pernah mencoba sih tutup dengan kertas tapi nggak ada penyebabnya ya ya udah itu aja sih cuma saranin aja karena ini ada perhatian kan disini ada nih ada perhatian di tankinya jilara mencampur bensin dengan adip dan melepas penutup ini oke guys jadi ini udah kebuka ya bautnya dan ini dampak sekali membukanya tinggal diginiin aja nah ini terlihat ya udah kotor banget nih siap diganti dan ini penampakannya buat nah disini kan ada lubang luar untuk menyalurkan udaranya ya oke kita ganti dan ini nih guys nah ini dia buat nyaring salurannya sangat gampang sekali untuk menggantinya oke guys ini yang bekasnya ini sebenarnya masih bagus sih ini terlihat kotornya cuman sedikit ya ini minyak ya ini kalau kita lihat ini dia kotornya sedikit aja sih nah ini kotorannya masih bagus sih sebenarnya oke kita ganti aja soalnya ini kita kan selalu perjalanan jauh ya jadi sakitnya sakitnya kebahaya juga gak diganti saat diperjalanan jauh para pontianak sakit saringan filter udaranya tersebut dijalankan kita kan gak tahu misi bah jadi ini kita bersihin dulu ya supaya saringannya tidak terlalu kotor nanti saat disaring lagi pula ini kan gampang ya tinggal dibersihin pakai lapi udah bersih enaknya diganti sendiri nih guys ini kalau dibengkelkan itu tanpa dibersihin ya itu langsung tinggal langsung dia pasang ini kita bersihin dulu emang juga motor sendiri kan sambil terlanjur kan udah dibuka gak dibersihin sayang nah ini kita udah dibuka ininya kita bersihin kalau dibengkel pasang filternya langsung pasang ini juga gitu sih kalau dibengkel bengkel kan mau cepat selesai lain sama kita kan kita kan cari bersihin oke saran saya sih guys ini harus dibersihkan nah oke udah bersihin kenampakannya tinggal kita pasang oke guys jadi ini yang barunya kita bakal pasang pasangnya gampang banget tinggal ceplok itu udah oke sudah sudah terpasang filternya langsung kita pasang ininya nah oke ini di motor honda gtr yang gak tau di motor cb cbr itu di amazonic dimananya mungkin ada di beda ya boleh kalian komen yang punya motor itu filter udaranya dimana sih oke cuman itu aja lah videonya mengenai penggantian filter udara jangan lupa kalian like komen subscribe di channel kita atau skb oke jangan lupa follow juga instagram kita ada disini riski 0998 oke terima kasih sampai jumpa video saya berikut sub indo by broth3rmax